Halo teman-teman selamat siang berjumpa kembali di channel ini bagaimana kabar kalian semua semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman dan memiliki rezekinya teman-teman teman-teman di kesempatan pada siang ini saya ingin meneterlalkan atau bagaimana caranya untuk melakukan unstacking pada farming yang sebelumnya saya pernah lakukan di SPY BNB teman-teman dan tentunya disini kita lakukannya lewat trust wallet teman-teman atau via trust wallet dan tentunya teman-teman yang belum gabung luangkan waktunya terlebih dahulu untuk klik like subscribe comment dan share dan semoga kita datar tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan memberikan informasi dan apapun yang ada di aplikasi atau yang saya tolalkan harus tetap resep mendiri atau tetap dioh do you on our research karena penggunaan adalah kalian sendiri teman-teman oke teman-teman langsung saja kita bahas untuk cara bagaimana unstackingnya nah seuntuk cara harvest cara farming nanti saya juga lapirkan untuk link videonya di deskripsi video ini agar kalian paham teman-teman nah untuk ini nah untuk trust wallet nah saya buka trust wallet terlebih dahulu teman-teman nah terutamanya teman-teman yang sudah melakukan yang namanya staking atau melakukan farming di SPY BNB nah sekarang saya ingin menturalkan caranya untuk unstacking nah tentunya teman-teman harus memiliki yang namanya trust wallet terlebih dahulu teman-teman nah jika teman-teman belum memiliki install melalui playstore dan tentunya disini perlu teman-teman ini sebagai simbol saja teman-teman walaupun nilainya tidak seberapa tapi saya ingin menunjukkan apakah ada perubahan nantinya nah disini ada smart chain ini lah BNB smart chain itu sekarang 0,007 dan itu setara dengan 45.000 teman-teman 45.000 rupiah dan untuk SPY nya adalah 17 SPY teman-teman dan kita langsung saja klik di DAPS nah di DAPS disini teman-teman langsung saja ke DAPS dan cari disini smart payment ya APP nah APP.SPY striptoken.io dan nanti teman-teman juga yang belum ikut farming langsung saja nanti bisa diuji coba tentunya bagi kalian yang ingin teman-teman dan kali ini saya inginkan bagaimana caranya unstacking atau mengambil atau berhenti untuk melakukan farming teman-teman nah SPY saya sudah aktif dan saya disini menyertakan modal 50 USD setara dengan 700 ribuan nah dan untuk yang SPY BNB itu setara dengan 5 USD atau setara dengan 70 ribuan rupiah teman-teman oke dan sekarang kita mencoba unstacking teman-teman bagaimana caranya caranya cukup simpel teman-teman yang pertama kalian sediakan yang dahulu namanya BNB kalian sebagai biaya atau fee dan ternyata sekarang teman-teman klik pada bagian ini nah awalnya seperti ini man awalnya seperti ini awalnya seperti ini nah ada bagian SPY teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu untuk bagian ininya ke bagian smart chain ini ada exchange liquidity ada earn ada level ada empty nah sini ada earn klik di earn nah seperti ini klik di bagian farm oke nah setelah itu teman-teman cari bagian yang kalian sudah kontrak atau sudah lakukan farming dan sekarang kita unstacking nah disini saya akan mencoba melakukan unstacking di SPY BNB saya fokus saja ke SPY BSD teman-teman nah sekarang kita langsung saja unstacking pada bagian sini klik min-man klik min-man klik max dan sini klik confirm nah disini keterangannya unstick LP token kalau sebelumnya disini adalah stick LP token oke kita klik unstick disini klik max sini klik confirm oke dan kita disini juga staking dan unstacking itu kena biaya teman-man unstacking kena biaya 3000 oke kita coba saja berarti tadi 45 dikurangi 3000 teman-man kita klik pop tadi 45.000 teman-teman ya oke disini kita unstacking coba berapakah yang akan masuk nantinya tadi SPY nya 17.000 ya oke kita tunggu saja sebentar disini ada prosesnya teman-teman oke disini unstacking berhasil teman-teman ya unstick unstick berhasil oke your earning have also been to your wallet oke jika ingin staking kembali klik staking LP kembali teman-teman ya oke dan sekarang kita lihat berapakah yang masuk ke saldo trust wallet teman-teman ya oke disini kita klik pada bagian ini kita klik plus saja kita klik plus dan kita klik di wallet teman-teman oke klik di wallet dan disini akan langsung masuk ke sini nah disini saldo masih standar saldo masih standar belum pertama oke sekarang kita refresh teman-teman disini 45.000 0.07 dan 44 SPY kita coba refresh oke kita tunggu sekarang yang berubah apa teman-teman apakah ada yang berubah oke belum masih proses namun masih proses tunggu saja sampai ini proses berhasil oke disini belum berhasil prosesnya kita tunggu saja coba oke oke nah disini sekarang berubah di bagian oke kita coba saja tunggu disini masih proses namun masih proses oke oke kita coba sambung videonya jika sudah ada prosesnya berhasil teman-teman nah disini statusnya masih pending teman-teman ya statusnya masih pending oke teman-teman setelah saya cek-cek ternyata dia masuknya ke liquidity teman-teman ya sebelum kita bisa langsung transfer ke bagian wallet nah kita buka kembali nah disini saya tunjukkan prosesnya teman-teman nah disini trust wallet nah sekarang kita buka dan disini teman-teman bisa ada liquidity teman-teman ya awalnya disini kosong karena kita sudah unstaking jadi isinya disini di liquidity bertambah teman nah SPBNB kembali ke liquidity kalau kita pakai di staking disini tidak ada alias kosong nah sini awalnya kan disininya kita klik the earn kita klik di farming nah disini untuk SPBSD itu sudah bisa dan untuk yang ini klik dulu nah sini saldo nya 50 dan disini SPBNB ini prosesnya staking ya prosesnya staking nah karena disini ada masih ada liquidity dan jika ingin remove liquidity teman-teman tinggal klik pada bagian trade klik di liquidity nah ini kita sekarang klik kita remove dulu remove kita akan menekan 13 SPY namanya oke klik disini remove oke dan disini kita klik Max Remax dan disini kita akan menerima you will receive SPY13 dan BNB 0.006 oke dan harganya ini oke kita klik saja enable kita klik oke kita klik remove oke kita klik confirm nah juga perlu biaya renung ya tadi 3000 plus 10.000 memang oke tidak apa-apa kita klik saja approve sebagai contoh saja oke kita you will receive oke oke disini sudah kembali kembali SPY dan BNB nya sekian kita klik close berarti total biaya adalah sekitar 14-an ya 13.000-an oke disini kita kembali by adding liquidity you earn 17 oke kita coba lihat close berapakah yang muncul sekarang kita klik di wallet nah klik di wallet nah klik di wallet dan sekarang kita refresh nah disini sekarang 13.000-an 30 SPY neman nah untuk BNB nya karena tadi sedikit yang pakai BNB jadi tetap saja ya untuk BNB nya tidak berubah yang balik itu adalah B nah untuk disini sekarang sudah menjadi 73 ya sudah menjadi 73 jadi balik semuanya neman awalnya dari tadi disini BNB nya 45 sekarang menjadi 73 yang SP nya SPY tadi awalnya adalah 17 sekarang 30 jadi sekian balik jika kita melakukan unstaking di SPY BNB neman oke neman semoga bermanfaat walaupun disini agak beribat cuma mudah-mudahan kalian mengerti tentang apa maksud dan tujuan saya untuk tutorial kali ini dan tentunya untuk saat ini semoga informasi tutorialnya bermanfaat sampai jumpa jangan lupa untuk klik like subscribe komen dan share bye bye